Dalam rekaman CCTV milik tetangga korban, dua orang pemuda yang berboncengan sepeda motor melakukan aksi pencurian burung berkicau jenis murai batu milik warga di Jalan Pelita, Cengkaring Timur, Jakarta Barat. Aksi keduanya terbilang nekat karena dilakukannya pada sore hari dalam kondisi sangkar burung ada di dalam rumah korban. Menurut Medi, para pelaku masuk ke dalam rumahnya saat dirinya sedang tidur. Para pelaku menggasak burung kontes jenis murai batu yang harganya berkisaran 6 juta rupiah lebih. Bapak, ini benar kehilangan burung di sini? Benar. Itu yang kehilangan burung apa, Pak? Burung murai batu. Itu kalau di Johan berapa, Pak? Sekitar 6 jutaan. Itu, Pak, kejadian gimana sih, Pak? Kejadiannya, Pak, bisa sampai hilang itu burungnya, Pak, dalam rumah burungnya atau di luar? Dalam rumah. Cerita gimana? Ceritanya saya lagi nonton TV, cucu saya ada di pintu ngeliatin, cuman dia ngasih tahu kelambat. Sampai saya kejar. Pelaku ada berapa orang, Pak? Dua orang. Meski kasus seperti ini memang sering sekali terjadi, namun sayangnya kepolisian belum dapat mengungkapnya. Korban yang sudah melaporkan ke kepolisian Polsek Cengkareng berharap kedua pelaku dapat segera tertangkap agar warga tidak menjadi resah. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.